selamat menikmati dan sangat bersyukur juga malam ini bisa mereview kembali dengan pusaka pusaka terbaru ini ada salah satu pusaka kecil ya, ini ageman tombak banyak angkrem namanya judulnya itu tombak banyak angkrem ini unik dan sangat, bisa kita bilang sangat luar biasa ya kita ambil, kita buka seperti ini ya ini ageman kemarin itu baru saya dapat tombak banyak angkrem ya teman-teman saya taruh dulu nah disini, ini kecil ya juga kecil amat tombak yang sangat luar biasa yang memiliki nama dapur atau jenis dapur yaitu tombak banyak angkrem lo 3 ini ada pamor bedarian kebak juga ada pamor rojogundolo di bilahnya tersebut ya teman-teman ini masuk di era mojopait tombak yang memang terkenal dan memiliki yoni, tuah atau filosofi memang untuk pusaka tindih kalau dapur banyak angkrem itu memiliki makna yang sangat dalam yaitu dipercaya untuk pusaka tindih tindih itu adalah pusaka yang memang bertujuan untuk meredam energi-energi negatif di sekitarnya ini di era mojopait ya teman-teman ini masuk lo 3 pamor kebak nah ini tampil nah ini ada motif seperti ini ya ini kalau menurut saya masuk di era apa ya ini kayak rojogundolo tapi ya iya nah ini ada motif orang disini ya nah ini motif orangnya ini motif apa ini bulan 6 bulan apa-apa seperti ini ya pamor bedarian kebak rojogundolo masuk di era mojopait ini luar biasa kalau menurut saya ya ini motif orangnya ada angka 1 disini ya teman-teman saya baru lihat nah ini angka 1 ya saya baru lihat ini ada motif angka 1 ya cukup jelas ya teman-teman tombak banyak angrem lok 3 pamor pedaringan kebak rojogundolo ini ada motif angka 1 disini ya luar biasa ya teman-teman yang memiliki makna yang sangat luar biasa dari segi pamor rojogundolo itu memiliki makna yaitu memang untuk apa ya pak balak sesuatu yang pada unsurnya jaib kalau rojogundolo itu kalau terkait dengan pamor pedarian kebaknya itu memang untuk lebih keranah kerujogian yang jelas tombak ini ya pusaka terbaru saya koleksi terbaru yang mana insyaallah juga saya maharkan juga ketika nanti ada yang cocok dengan pusaka tersebut dapurnya yaitu tombak banyak angkrem lok 3 dengan pamornya pedarian kebak rojogundolo masuk di era mencupait ya mencupait akhir luar biasa kalau pamornya sangat lumayan bagus dan memang tergolong pusaka-pusaka yang memang layak untuk digunakan ageman jimatan ketika berpergian tombak banyak angkrem namanya atau judulnya atau jenis dapurnya itu tombak banyak angkrem lok 3 dengan pamornya yang sangat luar biasa yaitu pamor pedarian kebak rojogundolo cukup jelas ya teman-teman terkait tuah dan filosofi dengan dapur tombak banyak angkrem itu memiliki makna tuah dan filosofinya memang untuk digunakan pusaka-tindih gak dipercaya ya dipercaya digunakan untuk pusaka-tindih intinya dindih itu mau gak harus jelak budo gak harus keres era kabuda tidak sebenarnya tapi apa ya dapur tombak banyak angkrem tersebut juga bisa digunakan untuk pusaka-tindih terkait tuah dan filosofinya yang jelas ini luar biasa lah menurut saya ya karena pamornya juga kebak seperti ini dengan motifnya rojogundolo juga ada angka 1 disini ya nah seperti ini ini menurut saya top luar biasa pokoknya cukup jelas ya teman-teman cukup jelas tak taruh dulu ini parangkone kayu-kayu jati kayaknya ini nanti kalau ingin foto lebih detail silahkan panjang bisa jabri di nomor kontak saya nanti di kolom deskripsi saya cantumkan nomor kontak saya silahkan panjang bisa tanya lebih jauh terkait dengan maharnya terkait dengan foto detailnya juga yang jelas pusaka tersebut tombak banyak angrem lo 3 dengan pamor yang berdarian kebak rojogundolo masuk di era mojopahit akhir ya cukup jelas ya teman-teman nanti kalau lebih jelas lagi nanti bisa ngobrol mungkin cukup itu terkait keterangan keterangan dari tombak banyak angrem mungkin dengan adanya video saya membawa sedikit manfaat buat panjendengan semuanya sedikit wawasan buat panjendengan membawa manfaat berkah dan barokah buat kita semuanya mungkin cukup itu saya tutup dulu saya lanjut di video keris-keris berikutnya karena masih ada beberapa jenis pusaka yang harus saya review mungkin cukup itu dari saya pusaka Tosan Aji yang berlokasi di Tuba Jawa Timur salam berhayu dan salam budaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih telah menikmati